Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel YouTube dari Bambang. Kali ini kedatangan huda CR-V Gen 3. Ini datang ke HW Auto Lamp untuk proses penggantian bilet ya. Kita pasang bilet IS Turbo SE Experience. Ini nanti Mika-nya kita ganti baru karena sudah beli. Kita ganti baru dan kita black housing dan shine orange ya. Untuk BAMON-nya pakai RGB. BAMON RGB. Ini proses pengecatan untuk Mika Sand ya. Dengan Candy Tone Orange. Karena Candy Tone Orange dan ini untuk housing-nya. Jadi housing-nya dicat full black ya. Ini cat dasarnya atau primer gray. Itu pengecatannya kayak gini ya. Dicat ini dilepas. Tapi untuk reflector-nya masih tetap chrome nanti. Jadi yang kelihatan orange biar pantulannya juga masih kelihatan lebih bersinar ya. Dan ini kita sudah fitting untuk posisi bilet-nya. Jadi bilet-nya kita buat dudukan kayak gini ya. Ini pakai yang ukuran 3 cm ini ya. Eh, 2 cm ya. Ukuran 2 cm. Nah ini yang 3 cm. Nah, kita terserahkan kayak gini. Terus. Jadi tidak ada lem-lem ya. Kita pakai bracket semua. Sama juga yang sebelah sini. Kita pakai bracket seperti ini untuk pemasangannya. Terus kita setting ke 3 dengan pakai alat ini ya. Untuk kemiringannya. Jadi, alat ini berguna untuk ukur kemiringan. Kita taruh di tempat yang datar. Di situ. Nah, hijaunya itu. Kelihatan. Dan kita coba untuk nyalakan lampunya. Ya, ini untuk lampu dekat. Dim. Dim ya. Dim. Lampu dekat. Karakternya putih. Rata ya. Kalau IS Turbo SE Xperian ini. Untuk reflektor sennya ini. Tidak perlu dicat ya. Karena ini nanti ketutup sama cover micanya yang dicat oran tadi. Jadi biar pantulannya tetap bisa lebih cerah. Nah, kondisi mica aslinya kayak gini. Ya, udah. Tetaknya udah banyak ini. Udah muning. Ya, pengalaman lebih baik ganti mica sekalian. Daripada poles kayak gini. Soalnya dalemnya pengen di blackwashing ya. Dan ini headlamp. Atau proyektor aslinya. Proyektor yang asli. Udah buram kayak gini ya untuk lensanya. Jadi biasanya udah kurang maksimal untuk penyinarannya. Nah, setelah epoxy tadi. Atau primer gray. Terus kita naik ke cat hitam ya. Ini hitam dock. Kita ratakan hitamnya. Sampai sekitar 2 atau 3 lapis ya. Baru nanti kita clear. Dan clear dock. Nah, untuk Demon X-nya model RGB ya. Jadi bisa gonta ganti warna lewat HP atau dibikin settingan otomatis pelangi ya ini. Warnanya gonta ganti. Iya. Nah, ini Om Andi sedang pasang micanya. Jadi micanya baru ya. Nah, ini micanya baru. Ting. Seperti yang lem baru kalau micanya baru. Ini pengecatan. Dan black dock ya. Terus itu candy tone orange. Dan untuk kabel. Pemasangan lewat dalam semua. Jadi ini tanpa relay. Tanpa diodai. Langsung pakai soket-soket aslinya. Ini kabel untuk Demon RGB-nya. Jadi nyambung dari kanan ke kiri. Nah, ini untuk pekerjaan kita kali ini sudah jadi. Pekerjaan black housing dan instalasi bilet IS Turbo SE. Dan candy tone orange. Kalau ini lampu kotak kita kasih biru ya. Yang ini bisa diubah-ubah lewat aplikasi HP. Kita coba nyalanya. Lampu dekat. Dim. Mati. Dim-dim. Sangat responsif ya bro. Dek. Oke. Oke. Terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Dan ini bongkarannya kayak gini. Masih. Enak dilihat ya. Rapat yang cepat ya. Ini berarti. Kasar bisa gini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.